Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki gua Abu Bakar dengan sikapnya mengecek dan menutupi lubang-lubang yang ada di gua Guna terhindar dari binatang buas Di dalam gua mereka sepakat untuk bergantian berjaga Dalam tidurnya Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat Di dalam gua yang dingin dan remang-remang Tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutupi oleh Abu Bakar Abu Bakar menetapnya waspada Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini Namun keinginan itu diinyahkan dari benak Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikitpun dalam hening Sekucur tubuh Abu Bakar R.A. terasa panas Ketika bisa ular menjelar cepat di dalam darahnya Abu Bakar R.A. tak kuasa menahan isak tangis Ketika rasa sakit itu tak terhelahkan lagi Tanpa sengaja air matanya menetes Mengenai pipi Rasulullah SAW yang sedang terbaring Rasulullah SAW bangun dan berkata Wahai hamba Allah Apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini Tentu saja tidak saya rido dan ikhlas mengikutimu Kapanpun jawab Abu Bakar Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata Bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja Seekor ular baru saja mengikit saya Wahai Rasulullah Dan bisanya menjelar begitu cepat ke dalam tubuhku Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu Wahai ular Tahu enggak kamu Jangan daging atau kulit Abu Bakar Rambut Abu Bakar pun haram kamu makan Dialah Rasulullah dengan ular itu Didengar pula oleh Abu Bakar Ashidik Berkat muqsizat beliau Ya hamba mengerti ya Rasulullah Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu Ketika Allah SWT mengatakan Barang siapa memandang kekasihku Muhammad Ri'ainil mahabbah Atau dengan mata kecintaan Aku anggap cukup untuk mengelar dia Ke surga Firdaus Kata sang ular Ya Rabb Beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah Ular ini memandang wajah kekasihmu Fi'ainil mahabbah Lanjutkan sang ular Apa kata Allah SWT Tuhan semesta alam Silahkan pergi ke gua sur Tunggu disana Kekasihku akan datang pada waktunya Jawab Allah Ribuan tahun aku menunggu disini Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau Muhammad Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar Maka ku gigitlah dia Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar Aku ingin ketemu engkau Wahai Nabi Muhammad SAW Jawab ular dari gua sur Lihatlah ini Lihatlah wajahku Kata Rasulullah SAW Dan sang ular dari gua sur Memandang wajah Nabi Muhammad Penuh dengan rasa cinta dan rindu Selanjutnya tanpa menunggu waktu Dengan penuh kasih sayang Rasulullah SAW Meraih pergelangan kaki Abu Bakar Dengan mengagumkan nama Allah Sang Pencipta Semesta Alam Nabi Muhammad mengusap Bekas kikitan itu dengan ludahnya Maha Suci Allah Seketika rasa sakit itu hilang Dan tak berbekas Semoga Tertanam dan dalam hati kita Kerinduan kepada Rasulullah Dengan mengamalkan sunnah beliau Tanda cinta kita kepada beliau Terima kasih